Halo, co-friend. Di soal ini kita akan belajar tentang median. Nah, diketahui dari soal ini adalah kita mempunyai beberapa data seperti ini, 16, 21, dan seterusnya, dan kita disuruh mencari median dari data-data tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa median itu sendiri adalah nilai tengah yang diambil dari data, di mana data ini harus disusun dulu dengan cara berurutan mulai dari kecil hingga terbesar. Berarti kita susun dulu untuk data-data yang ada karena masih berhamburan ya. Urutan dari yang terkecil. Kita ambil yang paling kecil itu adalah 9. Kita tuliskan 9-nya sebanyak 2 kali karena ada 2 ya, 9-nya. Kemudian kita bisa lihat, kita bisa lanjut ke angka setelah 9 ya, ini 10. 10-nya juga ada 2, berarti sudah kita ambil juga. Sekarang kita beralih setelah 10, ada 11, juga ada 2. Kemudian kita beralih ke 14, kemudian 15, kemudian 16, kemudian... Oh ya, maaf, 15-nya juga ada 2, jangan sampai ketinggalan. Kemudian kita lihat di sini, 15, kemudian kita 16, kemudian 16-nya ada 2 juga, ini adalah 17, 18, dan 21. Di mana kalau kita lihat sudah disusun seperti ini. Sekarang langkah kedua adalah mencari nilai tengah. Kita ketahui dulu bahwa total dari datanya ini adalah 14. Jadi kalau kita hitungkan dari sini ke sini itu ada 7. Kemudian untuk ini kan ada 2 baris, berarti 7 dikali 2, totalnya adalah 14 data. Nah, dari 14 data ini kita cari nilai tengahnya. Karena dia genap, berarti kita harus mencari nilai tengahnya. Nah, kalau dia genap nih, kohren, kita bisa bagi dulu, 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Nah, berarti untuk nilai tengahnya adalah data ke-7, kita tambahkan dengan data setelah 7 ini, yakni 8. Kemudian kita bagi 2. Nah, kita lihat dulu nih, data ke-7, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti data ke-7 adalah 14, data ke-8 adalah 15. Berarti 14 ditambah 15, kita kemudian bagi dengan 2. 14 ditambah 15 kan 29, nah 29 kita bagi 2. Kita coba lihat 29 kita bagi dengan 2. Ini berarti hasilnya adalah 14, kita masukkan nilainya 28, kita kurangkan, berarti ini 1. Kita tambahkan koma di sini, supaya ini bertambah 0. Lalu kita masukkan angka 5. 10 kita kurangkan hasilnya adalah 0, atau hasil akhirnya akan menjadi 14,5, atau sesuai dengan jawaban yang tidak ada di soal. Berarti kita bisa tambahkan sendiri pilihannya, yakni untuk yang E, atau kita langsung aja tuliskan bahwa untuk jawaban dari soal ini adalah 14,5. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai nih menurutkan soalnya. Jangan lupa untuk semangat belajannya lagi ya, Kofen.